Pengkhianatan terhadap negara, tapi juga ada pelanggaran etika, terutama kalau ini kita merujuk kepada moral agama, bicara soal keadilan, dan dikaitkan dengan pasal 9, sumpah jabatan presiden. Presiden itu sudah memihak misalnya dalam pilpres itu kepada paslon nomor 2 secara terbuka. Belum lagi banyak aspek-aspek lain yang menunjukkan bahwa presiden itu benar-benar sudah bertindak bukan sebagai pimpinan pemerintahan dan pimpinan negara, tapi sudah sangat memihak sekaligus menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Pemirsa sekelompok tokoh yang tergabung dalam petisi 100 mengusulkan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi Dodo. Alasannya terdapat sejumlah kasus sehingga Jokowi patut dilengsarkan. Apakah ini bagian dari menjaga keutuhan demokrasi atau manuver memenangkan Pilpres 2024? Telah hadir Bapak Marwan Batubara sebagai salah satu penggagas petisi 100. Kemudian Bapak Maruwar Arsiahaan, mantan hakim konstitusi, dan Bung Ade Armando sebagai politisi PSI. Kesempatan pertama saya terlebih dulu akan bertanya ke Pak Marwan Batubara. Jadi apa yang menginisiasi tokoh-tokoh yang tergabung di petisi 100 ini sehingga akhirnya mengusulkan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi? Silahkan Pak Marwan. Karena kita melihat Presiden Jokowi ini sudah banyak sekali melanggar hukum dan etika. Dua hal ini yang tadi saya sebutkan di 7A itu ada lima kelompok penting yaitu pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, pidana berat lainnya, kemudian perbuatan tercelah. Nah, pengkhianatan terhadap negara itu didefinisikan di dalam pasal 6169 Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilu. Di sana dinyatakan siapa itu pengkhianatan negara, itu antara lain yang berkomplot untuk menjatuhkan pemerintahan. Tapi juga yang sangat gamlang adalah menyebutkan tentang dilakukannya pelanggaran terhadap pasal-pasal yang ada di konstitusi. Jadi karena itu kita bandingkan dengan kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi misalnya, kalau bicara APBN, ini menurut pasal 23 Undang-Undang Dasar, itu ditetapkan, dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Ternyata Presiden itu dua kali menerbitkan perpres tanpa keterlibatan DPR yaitu perpres 54 2020 dan 72 2020. Kemudian kita bicara misalnya tentang Undang-Undang IKN. Ini nyata sekali ada pelanggaran terhadap pasal 18. Kemudian soal pengendalian KPK lewat dewas. Sebentar Pak, yang pasal 18 itu apa yang dilanggar Pak dari pasal 18 itu Pak? Soal otonomi. Itu kan tingkatnya sudah jelas. Maksud Bapak prosedur pembentukan IKN ya Pak? Ya, IKN. Belum lagi kalau kita detail itu bagaimana kerjasama dengan Cina, mempersilahkan Cina untuk mendesain atau memperpanjang HGU, HGB sampai ratusan tahun dan sebagainya. Tapi yang penting adalah ada pasal dalam Undang-Undang Dasar yang dilanggar. Lalu kalau bicara kekuasaan kehakiman misalnya, itu tadi saya sebutkan soal dewas itu di bawah kendali eksekutif. Padahal ini kan ranah yudikatif mestinya. Kemudian masalah putusan MK nomor 90. Ini juga sangat nyata dan saya kira banyak guru-guru besar itu yang menggugat Presiden Jokowi dan itu juga yang menjadi salah satu pemicu, para pendukung intelek dari Pak Jokowi itu beralih menggugat beliau. Nah, belum lagi kalau kita bicara misalnya program hilirisasi atau perubahan Undang-Undang Minerba, terjadi perampokan aset Minerba, mineral batubara, atau minimal kalau kita bicara khusus tentang batubara, itu mestinya yang mengelola menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar itu adalah BUMN, ini dipersilakan melalui perubahan Undang-Undang Minerba untuk dilaksanakan oleh swasta. Ada yang mendapat perpanjangan PKP 2B, ada yang mendapat perpanjangan melalui izin usaha pertambangan khusus. Nah, jadi kalau dihitung sebetulnya cukup banyak ya, antara 7 sampai 10 pasal Undang-Undang Dasar itu yang dilanggar. Kalau soal korupsi bagaimana Pak Marwan? Anda kan mengatakan di awal juga ada kasus korupsi yang di mana Pak Jokowi terlibat. Saya kira salah satu yang perlu dibongkar itu adalah korupsi tentang adanya gratifikasi dari Sinermas kepada Gibran dan Kaisang. Tapi saya kira lebih jelas itu tentang pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Misalnya Undang-Undang Ciptaker, putusan MK nomor 91 tahun 2021, itu kan harus dituntaskan. Tapi pemerintah itu, dalam 2 tahun misalnya harus ditelesaikan. Tapi pemerintah dengan alasan apsut, itu menerbitkan perpu. Disebutkan ada kondisi memang kesana, yang faktanya itu tidak ada. Jadi intinya yang saya sampaikan, di samping secara hukum melanggar konstitusi, dan ini masuk kategori sebagai pengkhianatan terhadap negara, tapi juga ada pelanggaran etika, terutama kalau ini kita merujuk kepada moral agama, bicara soal keadilan, dan dikaitkan dengan pasal 9, sumpah jabatan presiden. Presiden itu sudah memihak misalnya dalam pilpres itu kepada paslon nomor 2, secara terbuka. Belum lagi banyak aspek-aspek lain yang menunjukkan bahwa presiden itu benar-benar sudah bertindak bukan sebagai pimpinan pemerintahan dan pimpinan negara, tapi sudah sangat memihak sekaligus menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Nah, saya sedikit lagi menambahkan, misalnya tentang bagaimana presiden itu bisa mengendalikan ranah yudikatif, misalnya tadi soal peran KPK yang harusnya ini independen, atau ranah yudikatif itu tentang MK misalnya, atau juga bagaimana partai-partai yang ada di pendukung Jokowi itu, atau paslon 2 itu yang tersandra kasus-kasus korupsi. Pak, khusus untuk KPK apa, Pak? Bukti bahwa Pak Jokowi melakukan intervensi, Pak? Ya, buktinya itu mereka tidak berdaya untuk bersikap independen, harus mendukung paslon yang diminta oleh Pak Jokowi untuk didukung. Nah, ini memang perlu dibuktikan di penyelidikan di DPR melalui hak angket. Tapi dengan melihat berbagai fakta yang saya sebutkan tadi, maka kita punya cukup alasan atau delik untuk presiden ini di proses pemecatannya, gitu. Bahwa bicara pemakzulan, kita bicara tentang moral, kita bicara tentang hukum, kita bicara tentang politik. Yang ada sekarang itu politik di atas hukum. Sehingga Pak Jokowi itu menyalahgunakan kekuasaan dengan mengendalikan lembaga-lembaga lain, atau disebut sebagai di atas trias politika. Nah, ini fakta. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya kira bicara alasan kita sudah cukup banyak. Pak, Pak Marwan maaf saya potong ya Pak. Tuduhan Bapak kan sangat-sangat serius ya, bukan Bapak ya, petisi 100. Pertanyaan saya ada nggak Pak? Naskah akademik yang bisa kita akses sama-sama termasuk di kita baca selaku jurnalis, kami selalu ke media, kemudian kita juga sama-sama bisa memberikan opini terkait dengan tuduhan atau kesimpulan kawan-kawan dari petisi 100. Ada nggak Pak Naskah yang bisa kita pelajari? Yang ada itu sifatnya umum, tapi poin-poinnya itu sebetulnya akan kita sendiri bisa mencari di internet. Dan fakta-fakta di lapangan, misalnya ya, kita bicara hilirisasi nikel, ya, itu diklaim sebagai sesuatu yang sangat berhasil. Tapi begitu kita bandingkan pendapatan negara di sektor nikel, sampai yang disebut ada hilirisasi, itu kita cuma dapat sekitar 20-25% dari pendapatan kotor. Kita bandingkan misalnya dengan migas, itu antara 50-60% negara itu dapat bagian yang jauh lebih besar. Nah, kalau yang hilirisasi nikel ini diklaim sebagai hilirisasi, tapi faktanya itu hanya seperempat hilirisasi, karena yang kita hasilkan itu barang setengah jati atau seperempat jadi. Dan itu fakta. Dan siapa yang menguasai ini? Ya, konglomerat dan Cina yang dapat keuntungan. Ya, jadi ini juga bisa ditelusuri. Nah, cuma memang ini kan sudah komplotan, ya. Komplotan itu rakyatnya cuma bisa bersuara seperti ini. Lalu kalau dibilang minta bukti, ya, pemerintah itu atau DPR itu kan wakil rakyat bisa cari, gitu. Nah, masalahnya juga, wakil rakyat itu tersandra. Kasus tidak bisa untuk melakukan penyelidikan, untuk bersikap adil dan memihak kepada rakyat dan negara. Nah, Ruan, maaf, setelah Bapak berkunjung dengan kawan-kawan ke Pak Menko Polhukam, sekarang perjalanannya sudah sampai mana, Pak? Petisi, apa namanya, pemakzulan ini? Pemakzulan-pemakzulan. Apakah Bapak-Bapak sudah ke DPR mengajukan ini secara resmi? Ya, jadi saya sedikit flashback, ya. Kita memulai gajian itu sejak Maret 2023. Lalu setelah jadi, gajian awal kita, kita menulis surat ke DPR, MPR, dan DPD itu antara bulan Mei sampai bulan Juni terhadap tiga lembaga ini. Nah, jangankan kita diterima. Jawaban saja tidak pernah kita dapatkan dari mereka. Lalu, kita kebetulan punya anggota DPD yang rasanya satu pemikiran dan concern tentang nasib negara ini. Lalu kami menyurati namanya Pak Tamsil Lindrum. Anggota DPD itu punya akses untuk memanfaatkan ruang-ruang rapat di Senayan sana. Nah, maka datanglah kami itu sekitar tanggal 27 Juli. Diterimalah kami ke DPR. Di gedung ruang GBHN, saya kira Pak Maruwarar itu kafal itu di belakang dari Nusantara. Diterima oleh fraksi mana, Pak? Tidak ada fraksi, anggota. Karena saya bilang tadi di PR itu tidak ada yang menanggapi. Tidak ada yang merespon ya, Pak? Tidak ada yang merespon. Jadi, jangan dikatakan bahwa ini ujuk-ujuk atau ada kepentingan politik. Tapi yang jauh lebih penting adalah kami bicara atas landasan moral, hukum, dan politik. Dan kami sudah melakukannya sejak bulan Maret dan sudah menulis surat kepada lembaga tinggi negara yang relevan, yaitu DPR dan MPR. Baik. Pak Maruan, tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan, Pak, diskusi ini setelah pesan berikut. Forum akan kembali memirsa setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih.